Intro Halo Sobat Pelangi, berjumpa kembali dalam program kesayangan kita Pelangi Nusantara Intro Intro Sobat Pelangi, coba lihat teman-teman kita yang cantik ini Mereka itu sedang menari apa ya? Oh, tari soya-soya Intro Tari soya-soya itu apa sih? Adik-adik Tarian soya-soya itu adalah tarian perang yang menceritakan tentang peperangan, kemarahan masyarakat Maluku Utara Dan asalnya itu sebenarnya dari Pulau Kayowa Pulau Kayowa itu salah satu pulau di Almahera Selatan Yang kemudian menyebar ke seluruh Maluku Utara Oh, ternyata tari soya-soya itu berasal dari Maluku Utara Aku ingin tahu deh Latar belakang atau sejarah adanya tari soya-soya ini Waktu itu terciptanya itu secara spontan sebenarnya ya adik-adik Pada saat masyarakat atau yang disana di daerah Maluku Utara itu disebut dengan balakusu sekano-kano Balakusu sekano-kano itu artinya rakyat Rakyat yang merasa marah Mengetahui bahwa Sultan Babullah diculik kemudian dibunuh Seperti itu sampai terciptanya tarian tersebut gitu Sobat pelangi, perhatikan deh pakaian dan tata rias wajah mereka Keren ya? Kalian mau tahu tidak bagaimana mereka merias wajah dan tata cara mengenakan kostum untuk tarian soya-soya ini? Kalau aku sih mau tahu banget Kita simak penjelasan berikut ini Untuk kostum soya-soya ini dari setelan seperti kemeja dan selana panjang Kemudian ada selempang kiri-kanan warna merah atau kuning Kemudian rok Nah rok ini adik-adik berwarna empat aja Topi itu kita namakan toala lipat Tidak ada ornamen lain kecuali ngana-ngana di sebelah kanan Dan salawaku yang kita pakai di kiri Itu menggambarkan apa namanya seperti ornamen untuk perang ya Waktu saat itu Jadi tarian soya-soya karena laki-laki semua Kita tidak memakai makeup Di tarian soya-soya ini ada sekitar 12 gerakan dasar ya Nah tapi dari sampai sekarang itu kita belum ada namanya Dari gerakan 1 sampai gerakan 12 Tapi setiap pergerakan, pergantian gerakan tadi ada Sudah ada namanya Yaitu namanya saya Jadi gerakan setiap pergantian dari gerakan 1 ke gerakan berikutnya Itu kita namakan saya Dan salah satu gerakan yang kita sebut suba Yaitu pada saat kita hormat Kita duduk Kemudian kita hormat Itu menggambarkan Apa namanya Kita menghormati Jadi cerita dari setiap gerakan itu ada Apa namanya ceritanya Salah satunya itu kita suba Itu menggambarkan kita suba Atau hormat atas jenazah yang sudah ditemukan tadi Jenazah dari suba mabullah tadi Jadi kostum adik-adik yang digunakan untuk penari soya-soya ini Sangat unik ya Kita adaptasi dari bangsa kolonial dulu rupanya ya Jadi ada atasan setelan putih-putih dasarnya Dan memakai rok Jadi penarinya semua laki-laki Tetapi kostumnya ada memakai rok ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!